Halo sahabat pemasarakatan, saat ini saya sedang berada di lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Pada hari Minggu 21 November 2021, Habib Asayid Bahar bin Smith alias Habib Bahar bin Ali bin Smith resmi melepas status narapidananya dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur. Proses pembebasan dilakukan oleh pihak lapas bekerjasama dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resort Kabupaten Bogor, Kepolisian Sektor Gunung Sindur, Komando Rayon Militer Gunung Sindur, dan Kodim 0621 Bogor. Terima kasih kepada seluruh petugas-petugas lapas yang telah menjaga saya, membina saya selama di lapas. Ada pun selepas bebasnya saya, yang pertama insya Allah saya akan memberikan meluangkan waktu untuk keluarga, serta mengajar di pondok pesantren. Saudara-saudara saya yang berada khusus di lapas Gunung Sindur, dan umumnya seluruh lapas yang berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Apapun agama kita, apapun sukunya, apapun warna kulitnya, kita yang muslim kita disatukan dengan agama Islam. Yang Nasrani, yang Buddha, yang Hindu, kita disatukan dengan satu kebangsaan, satu negara, satu kedaulatan, yaitu kita bangsa Indonesia. Maka ini adalah suatu kesempatan yang Allah berikan kepada kita agar bisa menjadi lebih baik. Maka jangan pernah putus asa dari rahmat, dari kasih sayang Allah SWT. Selalu tetap kita taati peraturan-peraturan yang ada dalam lapas. Jalani masa pidana dengan sabar, dengan ikhlas. Karena di setiap kesulitan-kesulitan pasti ada kemudahan yang akan Allah SWT berikan. Dan mudah-mudahan doanya saya kepada seluruh saudara-saudara saya yang berada di lapas Gunung Sindur, sebelumnya di lapas Nusa Kambangan, sebelumnya di lapas Pondok Rajak, Cibinong. Kemudian kepada saudara-saudara saya, seluruh warga binaan yang berada di seluruh lapas Indonesia, saya selalu mendoakan agar Allah permudah segala urusan dunia akhiratnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian di waktu dan tempat yang sama, Kalapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur menyampaikan keterangan persnya mengenai laporan kegiatan proses pembebasan Habib Bahar. Habib Asaid Bahar bin Smith alias Habib Bahar Ali bin Smith adalah warga binaan yang menjalankan masa pidana penjara di lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur atas tindak pidana Pasal 333 dan Pasal 351 KUHP. Yang bersangkutan mulai ditahan pada tanggal 18 Desember 2018 dan menjalankan dua putusan pidana. Pasal 333 KUHP diputus pidana penjara oleh pengadilan negeri Bandung selama tiga tahun dan denda sebesar Rp50 juta, subsidir kurungan selama satu bulan. Denda sudah dibayarkan pada tanggal 15 Mei 2020 ke Kejari Kabupaten Bogor. Pasal 351 KUHP diputus pidana penjara oleh pengadilan negeri Bandung tanggal 22 Juni selama tiga bulan. Bahwa yang bersangkutan bebas muri pada hari ini, Minggu 21 November 2021 karena masa pidananya telah berakhir. Bahwa selama menjalani masa pidana, yang bersangkutan telah memenuhi syarat administratif dan subtantif untuk menerima hak remisi atau pengurangan masa pidana berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasarkatan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 3 Tahun 2018 tentang syarat dan tata cara pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersarat. Jumlah remisi yang telah diberikan kepada yang bersangkutan adalah 4 bulan. Bahwa dalam pembebasan yang bersangkutan, lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur bersinergi dengan aparat penegak hukum setempat seperti Kepolisian Resot Bogor, Kepolisian Sektor Gunung Sindur, Komando Rayon Militer Gunung Sindur, dan Kodim 0621 Bogor terkait pendampingan dalam pelaksanaan pembebasan narapidana tersebut. Dari lapas khusus kelas 2A Gunung Sindur, Anto Kurniawan, Pas TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!